selamat menikmati 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 penjaga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari selamat menikmati 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 lirik di Indonesia melambuk Kalis kembali melambuk serangan serangan yang dibangun para pemain Indonesia cukup berbahaya 12 menit ada 3 tendangan keras dari luar kotak penalti dari Dinan Javier, dari Evan Dimas dan dari Zulfi Andi yang kita percaya mampu menggagalkan tendangan ini Hernando Ari Bangilo Junior langsung ke depan dia ada Zulfi Andi Muhammad Fatur Rahman Putu Gede Hargianto Evan Dimas Darmono Zulfi Andi Darmono dan kiri dikira Muhammad Fatur Rahman dan Saboyama Pranata dan Hargianto langsung ke depan Hargianto masuk dikira pada kilham di dalam main namun bola terlalu jauh dari posisi kilham armain berlada sehingga tidak bisa tadi menjangkau bola yang kali-kali membaca arah bola dan ini juga bisa dikatakan pemain bertahan dari Thailand yang melakukan eksekusi tetapi Hernando begitu tenang lagi-lagi Hernando tidak bergerak sebelum tendangan itu dilakukan sehingga ia bisa melakukan safe kita juga lihat replika piala dunia tadi yang dipegang oleh salah satu saudara kita yang sampai menangis ya ini tentu ekspektasi yang mereka harapkan juga bisa dicapai oleh para pemain U16 ketika nanti kita akan bertanding di piala Asia U16 untuk lolos ke piala dunia U16 tetapi kita perlu merayakan dahulu juara yang baru saja dilai oh sayang Mahdi Fahri Almar tidak sanggup menjangkau bola tadi Mahdi Fahri Almar karena kenapanya bola terlalu cepat atau laju bola terlalu cepat dirasakan tadi oleh Hargianto lempar ke dalam itu yang membuat ada semacam berencana melakukan rotasi di Suci Adi dan juga di Mas tapi memang pertanyaannya juga sangat penting bisa lihat mempunyai resiko untuk hasil yang berbeda juga di buka yang berhampun dengan hadiah ilham Argyanto Zulfiani masih Zulfiani ilham Zulfiani Argyanto ke kiri dia ada pohon Pakur Rahman masih Pakur Rahman Pakur Rahman Pakur Rahman tidak berhasil melewati aku adalah bangsamu negara aku adalah negaramu Indonesia aku adalah indonesiamu kalau satu anggota tubuh kita sakit maka kita merasa sakit kalau satu tubuh anggota kita senang maka kita merasa senang bergembiralah hari ini karena doa kita didengar bergembiralah hari ini karena kita menang bergembiralah hari ini karena suaramu menjadi penentu dan pembangkit semangat untuk yang hadir untuk bisa menembus pertahanan berlapis dari Filipina kita melihat ketika Filipina bertahan dan setelah pemain yang berkumpul di wilayah pertahanan sendiri di setiap bulan ini pertahanan mereka punya pelapis pemain yang karakteristiknya menyenang juga itu untuk menemukan pertahanan selamat menikmati dan Jason Crestal pemain yang menemukan posisi back here dari Filipina Gadian langsung ke depan masuknya kepada Kido Alvarez masih lebih dekat dengan penjaga kawan Raffi Moldiato bola yang diutangkan kepada Kido Alvarez dan mengandalkan posisi dari Carmelo Vicente Yusgenko Bila Alvarez ya serangan balik dari Filipina juga bisa memberikan ancaman tersendiri kita melihat dalam iyalah atau tenangan Anwes Filipina juga punya catatan gol yang cukup bagus mereka cepatkan 4 gol cukup hanya 12 gol terima kasih diberikan maksudnya Mahdi Fahri Awam Masih Mahdi Fahri Muhammad Hargianto ada Zulfiandi ke kanan dia ada Dintan Javier Mahdi Hargianto Zulfiandi dan permainan 1212 seperti saat airnya ini juga dibutuhkan kemampun bisa melewati pemain kelawan ke depan dia masuk kepada Alvarez Zulfiandi ke kanan Dina Javier meski demikian nampaknya wasit uginfo dari Myanmar tidak menyatakan hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran hai hai iya betul iya di Indonesia 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 bagaimanapun untuk mengolos ke Myanmar 2014 Indonesia harus untuk menjadi minimal warna akterbaik dari sanggilan grup tiap ada di obat kualifikasi pihak Asia di bawah usia 19 tahun yang tergantung yang akan dilaksanakan di Myanmar kami peningkatan atau prestasi yang cukup besar untuk saya berjual untuk kita masih ingat bahwa Belgrana yang sukses wah 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 yang sangat bagus tadi kira-kira-kira iya betul kita melihat hampir midi dan boy pertama timnas ketika mengolos pada posisi yang sangat bebas Dina Javier bagi posisi dari timba Filipina Abadilo Valescrayan juga tepat sekali sungguh yang sangat cantik dari Dina Javier dan diakhiri dengan leasing maksudnya juga oleh Dina Javier namun apadaya bola tadi hanya melabung walaupun tinggal mencetoskan saja tadi bola ke gawang namun bola yang jauh jauh atas Mr. Gawang Wati Indra Sabri sudah 20 menit seperti ini bapak pertama Indonesia tetap si belum bisa menciptakan gol ke gawang kiri-kiri Indonesia 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 di kolah tetapan sekitar 20 ribu penonton yang hadir di stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta lebih banyak dibanding dengan pertandingan pertama yang hanya terisi sekitar 12 ribu penonton dari sekitar 90 ribu kapasitas stadion Gelora Bung Karno ini Ilhamuddin Armain Ilhamuddin dibaik oleh Gadiah masih Ilhamuddin cantik sekali dia akan kebuka waktunya ada Dina Gag wau jauh tadi Dina Javier Mandi Fahri Albar ini Pandi pas masuknya namun tercurik tadi oleh Dina Gago 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 Dina Junior Dina Gago Dina Gago Terima kasih.